Terima kasih telah menonton 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 Dan Kalau saya tidak Al-Quran sunnah berkenaan Dengan syariah Menyasa Sesuai menonton Terima kasih telah menonton Ini kalimat Secara khusus Terima kasih telah menonton 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 Allah ini Allah itu mau kemana lagi orang hati ini Allah itu bersama kita meliputi segala jadi kadang-kadang itu dikeraskan itu untuk mengingatkan kan kita kalau membentak orang langsung kalau bahasa kita kalau kenapa orang kalau marah dia keras suaranya bahasa komunikasinya kenapa supaya kita kata-kata kita didengar orang marah itu dia minta didengar kenapa dikeraskan suaranya supaya didengar maka orang jikir keras itu supaya hatinya itu ingat Allah jadi jikir keras itu mengingatkan hati supaya ingat Allah jangan kesana kemari lagi nah itu fungsinya kemudian ada jikir nafs jikir jiwa jikir jiwa ini bagaimana dalam Quran disebut ingatlah Allah di dalam jiwamu dengan tuduh dengan rasa takut tersembunyi jikir jiwa itu bagaimana sudah rajin kita jikir la ilah illallah la ilah illallah la ilah beribu-ribu kali puluh ribuan kali satu ratusan ribu kali nanti hidup nafs kita dia jikir di dalam Allah Allah la ilah illallah la ilah illallah gak ada suaranya dalam diri nafs la ilah illallah apa ciri-ciri orang yang nafsnya berjikir dengan orang yang nafsnya tidak berjikir mengenalinya gampang coba kagetin dia atau lagi tidur bangunin begitu kita kagetin Allah Allah itu kolhunya lagi jikir itu tapi begitu dia kaget itu lagi gak ingat Allah kalau udah gak nyebut Allah dia berarti gak ingat Allah tapi kalau kita kagetin dia Allah itu biasanya nafsnya hidup di dalam dia nyebut Allah maka ketika kita bangun tidur yang pertama nanti kita ingat Allah itu jikir nafs kalau di dalam dunia tarikat begitu kita di bayat itu langsung hidup itu kolbu kita jikir dalam Allah Allah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah kalau di dalam naps kita dia ngomong dia itu dilatih karena masuk kita sholat habis solat jikir jikir nafs dia banyak orang lihat kita diam tapi naps kita berjikir coba suruh berjikir pasti bisa kepalanya goyang berjikir kan? gak ada suaranya itu berjikir naps berjikir jiwa dia tidak tidak bisa didengar gak ada suaranya ya gak pakai suara dalam dia kalau pun ada suara suara batin namanya dia hanya bisa didengar dengan indra dan gerakan dalam batin dalam batin kita indra batin yang dengarnya dalam hati kita ngomong dia kan? supaya dia hidup itu dia harus jikirisan sebanyak-banyaknya kalau bisa puluhan ribu atau ratusan ribu nanti baru dia ngomong sendiri nanti perintah dia juga sendiri kemudian yang ketiga namanya jikir kolbi jikir kolbi itu apa? ini disini katakan untuk menggali jalaliah dan jamaliah yang terkandung dalam hati jadi untuk menghidupkan kolbi untuk supaya hati kita itu merasakan kebesaran Allah jalannya dan keindahan Allah nah kalau saya bahasakan dengan bahasa kita jikir kolbi jikir hati itu bapak ibu kita harus sayati resapi nikmati nanti kita merinding kalau pakai jikir kolbi dia merinding sebahagian mursyid kita menyebut itu terasa di seluruh tubuh kita merinding jikir lisan kan ikutkan kolbonya terasa begitu kita katakan ya Allah ya rahman rahman maafu ngasih nikmati Allah terasa kan kasih sayang Allah dalam tubuh kita ya Allah pasti kita nangis karena kolbi itu kalau disentuh dia ngeluarin air mata ya nah itu cara jikir jadi jikir itu bukan kayak jikir beo tau bapak ibu jikir beo beo itu bisa dilatih jikir suci mbak dia suruh bilang subhanallah 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 ngomong dia subhanallah 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 jikir beo tau kan jikir beo itu jikir pakai lisan saja mulutnya jadi jikir kolbonya gak ikut itulah yang membuat sholat kita gak pernah bisa husu kenapa karena setiap kita berjikir beribadah kolbu tidak dilibatkan akhirnya kolbu gak bersih-bersih dia hidup-hidup kalau seperti itu maka nanti level kita setara dengan beo karena beo itu bisa ngomong bisa jikir pakai lisan jelek kan jelek kan kalau kita setara dengan burung beo maka berjikir itu dia harus libatkan kolbu kalau gak naps kalau gak naps kalbu nanti paper sirian astagfirullah ya Allah kemanapun ya Allah ikat dosa-dosa kita itu pasti nangis keluar matanya ikatkan lagi nafs dengan tunduk dengan tunduk rasa rendah diri rasa berdosa mohon ampun ke Allah harus begitu jikir gak boleh gak begitu itu minimal itu tingkat paling rendah untuk amal soleh kita diterima maka kata Nabi seluruh doa anak Adam itu seluruhnya doa orang beriman makbulun diterima Allah kecuali doa min kolbin dari yang keluar dari hati yang lofil yang lalai ini kalau tak terlibat kolbu kita doanya lalai imam doa di depan tapi orang nyari kunci lagi kunci mobil apa yang diminta lisannya minta hasanah dunia serat kol bawa lari ke sini kemari ke mobil kamar mandilah dimana kuncinya tadi aduh kamar mandi tadi gak ada orang tabung gak ada itu kan gak doa namanya nah doa yang seperti ini ini merdut gak akan dikabulkan Allah kenapa karena kita meminta tidak pakai H tidak nyambung istilahnya gak tersambung ke Allah subhanahu wa ta'ala bisa dipahami bapak ibu coba coba kita praktekkan ini karena ilmu jikir ini ilmu tarikat ini dia harus praktek sebenarnya coba kita isi sama-sama tapi di hayat ya yuk sama-sama kita coba latih astagfirullahaladzim pakai hati ya rasakan nikmati hayati astagfirullahaladzim 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 yuk astagfirullahaladzim astagfirullahaladzim sama Allah gak ada rasa penyakit itu kolbunya itu ya kan mohon-mohon maafnya dekat kita sama orang yang kita cintai sama orang calon suami kita calon istri kita sebelum nikah dulu dekat aja udah terasa lenang eh jikir sama Allah dekat sama Allah gak ada rasa aneh gak aneh karena gak ada yang ngajari lalu kolbunya bermasalah itu kan masa dekat sama Allah padahal Allah sudah janjikan kan jikir kolbu itu dia akan mengelahirkan idma'inul kulub ala bizingkrilahi tadma'inul kunub dengan jikir hatimu tenang taksya'irruna juludul ladzina akan kamu lihat kulit orang yang beriman itu ketika berjikir bergetar kulitnya merinding nah itu tadi sampai dia keluar dia ke jahat kadang-kadang lagi dikatakan Allah jikir itu ala bizingkrilahi tadma'inul kulub menenangkan hati kemudian dalam ayat lain disebut Allah subhanahu wa ta'ala izazukirallah wajilat kulubuhum apabila disebut nama Allah gemetar hati ada gak getaran di kolbu kalau tidak ada getaran di kolbu kalau tidak ada rasa tenang di hati di kolbu berjikir itu tanda hatinya berpenyakit hatinya masih jauh dari Allah ya maka jangan heran orang ibadah sampai 10, 20, 30 tahun gak muncul rasa dekat sama Allah gak ada nikmat dengan sama Allah kenapa? ya karena tadi tidak diamalkan jikir kolbu itu ya baik saya pahami ya bisa pahami sampai sini level 3 ini level keempat yang bisa saya ajarkan sampai level keempat namanya jikir ruh ya wa'amana tijata jikir ruh pahwa musyah hadah anwar terjali sifat adapun hasil dari jikir ruh jikir menggunakan ruh kita akan menyaksikan cahaya kenyataan sifat-sifat Allah bukan cahaya jad masih masuk alam sifat ya kalau jikir sir dia meningkat rahasia-rahasia ketuhanan jikir khopi dia dekat dengan cahaya keindahan jad cahaya jad ya kalau jikir akhpal khopi baru dia melihat hakikat jad nah itu tidak makam kita yang bisa saya ajarkan untuk umum itu yang memungkinkan untuk kita gapai adalah sampai zikir ruh ya kalau jikir ashron muka syafal ashron tersingkap rahasia-rahasia ketuhanan itu orangnya sudah bisa ngomong dengan Tuhan dapat ilham seperti mursyid kita udah kalau dibuka Tuhan lagi ashronnya bisa melihat alam ruh makanya nabi kan melihat ruh-ruh para nabi sholat waktu isu amirah sholat nabi Muhammad yang mengimami itu kalau pakai sir tidak lebih dalam nah bagaimana dengan jikir ruh ini jikir ruh ini bisa saya ajarkan karena dia masih sifatnya umum jikir ruh itu gini mengilmu ini harusnya di apa dulu tapi gak apa-apa untuk umum bisa dilatih-latih jikir ruh itu nanti fungsinya nanti kita menyaksikan sifat Allah inilah yang disebut dengan ihsan mendekati ihsan antabudullah kaannakah engkau beribadah atau menyembah Allah seperti benar-benar melihatnya ini ya kita baru melihat nur sifatnya cahaya sifat belum cahaya jat bagaimana caranya ustaz oke caranya gini coba diperhatikan sama-sama bapak ibu coba lihat ruang kosong di depannya ini ada ruang kosong nih kan lihat ruang kosong depannya pakai mata kepala terlihat ruang kosong lihat gak apa isinya ruang kosong ini isinya apa secara secara kasat mata isinya kosong yang namanya ruang kosong ya kan kosong kalau di dalam batinnya ruang kosong ini disini ada alam ruh alam jin alam malakut semua disini ada ruang kosong dibalik ruang kosong ini termasuk ada wilayah ketuhanan maka yakini dibalik ruang kosong ini ada jadnya meliputi segala-galanya cuman mata hati kita belum kebuka jangankan untuk melihat cahaya jadnya cahaya sifat saja belum belum nebus maka untuk membuka kolbu kita pelan-pelan harus gunakan jikir berlepel tadi jikir itu lihat ruang kosong ayo jikir ruang kosong lihat ruang kosong ini sudah sama-sama semua ya mudah-mudahan ada nanti manfaatnya ada bedanya dengan jikir biasa sudah lihat ruang kosong lihat ruang kosong pakai mata hati juga satukan dengan mata kebala sifat ampun ke Allah sallallahu alhamdulillahi yakini dibalik segala sesuatu ruang kosong ini ada Allah yang meliputi segala-galanya lihat terus 3 menit 5 menit sambil jikir dalam hati istri parmohon ampun ke Allah terus lihat ruang kosongnya pakai mata kepala dengan mata hati lihat ruang kosongnya terus dipraktekan ya biar biar terasa selamat menikmati Terus minimal 3 menit lah ya Biarlah ada rasanya Astaghfirullahaladzim 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 Allah tundukkan hati kita Astaghfirullahaladzim Ya satu menit lagi Oke naikkan lagi dikit cukup Pertanyaan saya Gimana rasanya dengan jikir biasa Yang selama ini Bapak Ibu Bapak Ibu